Halo, perkenalkan. Saya Dr. Yogi Prawira. Saat ini menjabat sebagai Ketua Satgas COVID-19 Ikatan Dokter Anak Indonesia. Kalau misalnya kita ada kontak atau anak bergejala, itu sebaiknya konsultasikan ke dokter. Kalaupun memang lebih memilih telekonsultasi, tidak apa. Tapi anaknya juga ditampilkan gitu ya. Ditunjukkan nih, selama anaknya masih aktif, walaupun dia demam, tapi dia aktif, masih mau main, masih makan minum, maka itu masuknya keringan. Tapi kalau dia cenderung sudah lemes, buang air kecilnya sedikit, asupannya kurang, itu minimal sudah kesedang. Kemudian kalau sudah menggunakan upaya lebih untuk bernafas, misalnya nafasnya normalnya untuk anak ini, sekitar 30 kali per menit. Sekarang nafasnya kok lebih cepat, bisa 40-50 gitu ya. Maka kita sudah masuk ke sedang. Kalau ternyata dia menggunakan nafas cuping hidung, cuping hidungnya kembang-kempis, pada saat dia narik nafas, kelihatan ada cekungan di sini atau di selat-selatiga, itu mungkin sudah masuk ke arah berat gitu ya. Dan hati-hati pada anak-anak dengan komorbid. Karena perubahan ini bisa terjadi dengan sangat cepat ya. Apa saja itu komorbid pada anak-anak, jangan berpikir sama dengan orang dewasa. Pertama, anak-anak dengan penyakit kronik ya. Nah, kemudian jangan lupa anak-anak dengan status gizi yang kurang baik. Baik biaya gizi buruk misalnya. Apalagi obesitas. Kita harus mempunyai alat ukur yang objektif. Jadi yang harus selalu ada di rumah itu termometer. Jangan pernah menggunakan tangan meter gitu ya. Dirabak, tangan kita sendiri terus tempel, oh ini nggak apa-apa gitu. Enggak, ya. Suhu normal 36,5 sampai 37,5. Di atas 38 sudah dikatakan demam. Kemudian, kita juga harus belajar caranya mengukur saturasi. Tapi cara mengukur saturasi hati-hati, nah ini contohnya ya. Ada pulse oximeter. Anak itu kan seringkali dia gerak-gerak ya, goyang-goyang gitu. Nah, itu nggak akurat. Jadi harus ditahan. Ditahan, kemudian dipencet, dinyalakan. Tunggu sampai dia, ini kelihatan nggak nih? Tunggu sampai kira-kira 1 menit ya, sampai angkanya keluar dan stabil. Tidak berubah-rubah gitu ya. Nah, kalau misalnya angkanya stabil, nggak naik turun, nah itu ada angka 98% tuh. Nah, itu angka itu yang kita catat. Nah, kalau ternyata trennya kok makin turun? Biasanya 98, 99. Sekarang kok jadi 97, 96, 95? Nah, alarm kita sudah harus nyala. Ya, kenapa? Karena kami juga bertemu dengan anak-anak yang mengalami happy-happy hypoxia. Dia kelihatannya masih fine-fine aja, tapi sebenarnya saturasinya sudah turun. Artinya, kadar oksigen di darahnya juga sudah turun. Nah, itu tidak bisa dilakukan perawatan di rumah. Harus dibawa ke rumah sakit, mungkin dipantau di rumah sakit. Jadi, kalau pada saat dia bergejala, mungkin sebaiknya kita tes. Tapi kadang-kadang ada yang tidak ada gejala sama sekali, tapi kontaknya jelas nih. Misalnya PTM, kemudian di kelasnya ada yang positif. Dan hari-hari dia berkomunikasi. Ada waktu-waktu misalnya membuka masker, karena makan, dan sebagainya. Tentu ini harus dites. Jadi, salah satu yang orang tua juga harus pahami. Tujuan kita untuk melakukan testing ini adalah untuk mengisahkan antara si sehat dan si sakit. Jadi, ada prinsip pada penyakit infeksi itu namanya containment. Jadi, mencegah jangan sampai dia menyebar dengan lebih cepat. Atau pulang ke rumah, ketemu dengan kakek nenek yang punya comorbid, mungkin vaksinasinya belum lengkap, dan sebagainya. Full standarnya adalah PCR. Tapi, seandainya antigenis sudah positif, dengan situasi saat ini minimal, dia probable COVID, atau bahkan COVID-19 terkonfirmasi. Jadi, orang tua-orang tua ini harus melek informasi. Salah satu yang kita harus lihat adalah positivity rate. Kapan dinyatakan transmisi itu terkendali kalau positivity rate-nya di bawah 5%. Ini menurut WHO. Sehingga, kalau ditampilkan ya, oke, satu wilayah positive rate-nya 12%. Nah, kita tahu ini tidak terkendali. Sehingga, nggak ada ceritanya tuh kita bawa anak-anak jalan-jalan ke mal, nonton bioskop, atau berkumpul rame-rame sama keluarga mengenai pemberiannya tatap muka yang selalu kita pegaskan. Dan sebenarnya itu ada di SKB empat menteri. Bahwa orang tua itu punya hak untuk menentikan apakah anaknya mau PTM atau PJJ. Misalnya, prok-prokesehatan ini kok nggak sesuai ya. Saya masih melihat ada guru yang misalnya tidak menggunakan masker, pada saat bicara diturunkan, hanya menggunakan face shield saja. Nah, itu kan kita juga punya hak untuk memberitahukan. Harusnya seperti ini, harusnya seperti ini, harusnya seperti ini. Nah, kemudian, jangan takut untuk disuap ya. Justru kita harus tahu statusnya apa. Karena begitu kita tahu dia positif, maka langkah-langkah berikutnya akan berbeda. Tadi, apakah perlu isolasi mandiri? Ataukah perlu dibawa ke rumah sakit? Untuk anak, kita utamakan hak mereka untuk sehat. Hak mereka untuk hidup. Setelah itu baru hak mereka untuk memperoleh pendidikan. Dan tiap anak itu memang berbeda-beda, tiap keluarga berbeda-beda. Nah, kitalah yang harusnya meng-upgrade, belajar untuk tahu faktor resiko di masing-masing keluarga dan menentukan seperti apa kita bahkan berdikerasi ke depan itu. Terima kasih.